...gerak, lari menuju arah Mado. Sampai di Mado, dokter sendiri dihadang, kemudian dipukuli dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan langsung ditendang ke arah jurang. Pada pukul 9, lewat sekitar 11 menit, mereka bergerak lagi menuju ke barak yang kedua yang dipimpin langsung oleh saya sendiri sebagai ketua tim. Di situ kami ada 6 orang. Saya sendiri sebagai ketua tim, Paman Celo, Paman Emanuel Abi, Paman Patra, Suster Christine, Suster Anti, dan juga Suster Ella yang sudah menjadi Almarut. Pada saat itu juga mereka melakukan hal yang sama, menghancurkan kaca-kaca dendela dan juga mengukur pintu-pintu berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyerang kami. Mereka juga menyiram bensin di sekitar barak medis dan juga mulai membakarnya. Saat pembakaran terjadi, yang ada di dalam puskesmas hanya tersisa saya, Paman Patra, dan juga ketiga Suster itu. Paman Emanuel saat itu berada di dalam puskesmas karena sedang buang air besar. Pada saat itu sedang terjadi pembakaran, saya sendiri meminta untuk ketiga teman putri saya atau Suster, untuk kami segera keluar dari dalam barak itu. Tetapi karena mereka perempuan, tidak bisa mengantisipasi situasi, sehingga mereka memilih lebih tenang di dalam barak itu. Makin lama asap makin tebal, rumah sudah mulai, barak sudah mulai terbakar. Sehingga saya memilih untuk mengurung ketiga teman Suster tadi bersama saya langsung di dalam kamar WC, karena agak lebih aman. Sekitar pukul 9.20 menit, sudah tidak bisa ditahan lagi karena memang rumah sudah, pelafon-pelafon yang terbakar sudah mulai pada runtuh. Sehingga saya memilih untuk mengajak ketiga Suster ini untuk keluar dari dalam barak medis. Pada saat kami berusaha untuk lari, menghindari amukan KKB, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang kami pada posisi depan. Kemudian saya berusaha merangkul ketiga Suster menuju ke Jurang, tetapi sampai di belakang Jurang yang ada di belakang barak medis juga mereka sudah berada di situ, dengan diperlengkapi senjata dan juga busur dan anak panah. Akhirnya saya berusaha untuk mengamankan ketiga Suster ke rumah warga yang terdekat, jaraknya sekitar 5 meter dari barak medis itu. Sesampainya di situ, mereka juga ada di situ berusaha untuk membakar rumah warga yang di sebelah. Akhirnya saya memilih untuk mengamankan ketiga Suster di dalam kamar mandi dari rumah masyarakat itu. Sekitar 30 menit kami berada di dalam kamar WC, kejadian semakin berutal, mereka semakin membabi buta, memanat teman kami Paman Emanuel Abi, kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah warga dan juga pasar, serta bank, rumah distrik yang ada di sekitaran barak medis itu. Kejadian semakin berutal, akhirnya saya mengambil keputusan untuk kami bisa mengamankan diri. Dalam hitungan detik saja, saya sebagai laki-laki mengamankan tiga orang perempuan, pastinya tidak bisa karena mereka mengejar kami dengan senjata dan juga busur dan anak panah. Tidak ada jalan lagi, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang, ke samping kiri kanan dan juga mereka sudah menghadang semua. Akhirnya di belakang kami terdapat jurang yang cukup terjal, kedalamannya sekitar 500 meter, dengan sudut ketajamannya itu sekitar 90 derajat. Tanpa berpikir panjang, saya bertanya kepada ketiga suster itu bagaimana kita harus mengamankan diri. Mereka menjawabnya, kita lompat saja. Akhirnya tanpa berpikir panjang, saya menghitung satu sampai tiga, dan saya sendiri lompat pertama, kemudian ketiga suster mengikuti saya untuk melompatnya. Sesampai ini di bawah, kami pikir bahwa kami sudah aman dari kejaran mereka, tetapi mereka tetap mengikut kami ke bawah, sampai ke bawah saya sendiri tersangkut di akar pohon, kemudian ketiga suster yang lainnya, yang satunya suster Kris tersangkut di pohon juga, suster Ella tersangkut di antara semak-semak, kemudian suster Anti, dia melompat jaraknya sekitar 150 meter ke dalaman jurang ini gitu, dan dia juga tersangkut di semak-semak. Mereka terus mengikut kami ke bawah, kemudian mendapatkan suster Anti di bawah, kemudian mereka dapat lagi suster Ella yang sekarang sudah ada di Almaru, kemudian mereka dapat lagi suster Kris, saya sendiri mereka tidak dapat, karena saya sembunyi di antara tebing dan juga akar-akar. Kemudian mereka mengumpulkan ketiga suster ini, kemudian mereka semakin membabi buta, mereka mulai menelanjangi suster, dengan tidak membuka pakaiannya secara sopan, tetapi mereka menelanjanginya dengan parang tajam atau parang, langsung dipotong saja pakaian mereka, mulai dibuka dari baju sampai celana dalam semuanya. Mereka tiga ditelanjangi, kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Paha mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf, tetapi kemaluan mereka ditikam juga dengan parang. Kejadian semakin brutal, karena jumlah mereka semakin banyak, akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan, mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Suster Kristen yang didorong pertama, kemudian suster Anti dan juga suster Almarhum atau suster Ella. Sesampainya dibawa ke dalam jurang itu, suster Anti langsung pingsan, dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri, suster Chris masih sempat dari pingsannya bisa sadar, suster Ella juga dari pingsannya bisa sadar kembali. Akan tetapi, dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah, kemudian suster Anti dan suster Chris masih bisa bertahan, untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara mabibuta, dengan menikam di bagian perut-perutnya dan juga kemungkinan mulutnya dibelak. Sehingga suster Almarhum dinyatakan meninggal pada saat itu. Kemudian teman-teman yang lain dari Barak Dokter, Paman Lukas dan juga Paman Siti, suster Siti, mereka langsung bergegas menuju ke mengamankan diri di Koramil, dengan pengamanan para Dini yang ada di tempat itu. Kemudian Paman Dini memilih untuk bertahan di rumah warga, dokter sendiri langsung ditendang ke jurang. Paman Gerat yang lari bersama dokter ke Madok, sampai dengan detik ini juga belum ditemukan. Suster Ella yang menjadi Almarhum sudah ditemukan dua hari yang lalu, sekitar pukul 17.30. Kami berhasil menemukan dia bersama suster Chris. Suster Chris bertahan selama tiga hari berada di bawah jurang itu, puji Tuhan dia masih hidup, yang meninggal hanya suster Ella. Dia sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, mukanya sudah penuh pada belatung karena dibelak semua, luka-lukanya sudah pada belatung semua. Dan kemungkinan ini hari ke-6 ya, sehingga mungkin Almarhum tinggal tulang atau sisa-sisa dagingnya saja. Kemudian Paman Lukas dan juga Pak Suster Siti langsung diamankan oleh pihak tentara yang ada di Koramil, menuju ke pos Pantas 403 yang ada di ketinggian atau yang di puncak. Kemudian Paman Deni juga dari rumah warga bergegas menuju ke Koramil, mengamankan diri di pos Pantas bersama dengan pihak dari Koramil juga. Dokter sendiri bertahan selama berada di jurang dari pukul 19.00 lewat, sampai sekitar pukul 9.00 malam baru dokter dari jurang menuju ke arah pos Pantas 403. Saya, Paman Eman, dan juga Paman Patra bersama Suster Anti dan juga Suster Kris masih tetap berada di dalam jurang. Pada pukul 5.00 sore saya sendiri berusaha karena melihat situasi sudah aman, saya berusaha keluar dari semak-semak, kemudian berlari menuju ke Koramil. Sampainya di Koramil tidak ada petugas karena mereka semua, petugas semua sudah diarahkan ke pos Pantas, sehingga saya memilih mengamankan diri di salah satu rumah warga yang ada di sekitaran Koramil itu. Paman Patra tetap memilih dan juga Paman Eman tetap memilih bertahan di jurang bersama dua-dua Suster, tetapi posisinya terpisah. Kemudian pada malam harinya Paman Eman yang terkena busur itu, dia memilih untuk naik pada sekitar pukul 10.00 malam. Kemudian dia berusaha tidur di bawah kolom rumah warga yang ada di sekitaran jurang itu. Paman Patra tetap bertahan, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 6, Paman Eman bergegas menuju ke Koramil untuk meminta perlindungan, begitu juga Paman Patra, sehingga pada sekitar pukul 7 kami tiga bertemu di Koramil dalam keadaan selamat. Suster Anti dan Suster Kris masih tetap bertahan di jurang, Suster Anti keluar dari jurang sekitar pukul 10 malam dengan pol kondisi saat itu hujan deras. Dalam keadaan telanjang, dia dari jurang menuju ke pos Sekiwirog. Sesampainya di pos Sekiwirog tidak ada petugas, karena memang petugas semua sudah pada ngungsi ke, sudah pada diamankan ke pos Pantas itu. Mereka bertugasnya di situ. Kemudian Suster Anti memilih untuk bertahan di pos, tetapi karena takut dengan situasi, dia berusaha keluar dari pos lalu kembali bersembunyi di semak-semak. Sampai pada sekitar pukul 7 pagi, itu ada kegiatan pembersihan dari pos Pantas 403, sehingga Suster Anti memilih untuk keluar dari semak-semak, karena memang dia juga sudah pada tidak berdaya lagi. menurut keterangan dari Suster Anti bahwa pada saat itu dia sudah pada siap untuk pasrah, untuk mati, karena memang sudah tidak sama sekali tidak berdaya. Tetapi dia berusaha merangkak pelan-pelan sampai ke pos Posek, sehingga berteriak dan meminta pertolongan daripada pihak pos Pantas. Terima kasih.